Kepai, kepai Lu gak pernah ngertiin gua Lu temen gua Lu denger gak? Banget tuh cowok ya Kurang s***** dia ya Selama ini dia bawangin gue kan kak Kalau nyata Juna punya dua orang cewek disini Kebukti kan sekarang Bukan sama Alfa, Janiel sama dia Berarti disini perasiannya si Juna ini yang diketahui oleh si Alfa adalah Si Juna ini sudah punya hubungan sama Sally Dan dia tidak pengen si Alfa ini ngasih tau sama lu Kalau dia sudah punya hubungan sama Sally Atau sudah pacaran sama Sally Oke disini gua ngaku gua salah Please Lu tuh gak ada rubah-rubahnya dari SMA Udah lu Lu bukan temen gua Temen macam apa lu Dia pun keliatan kesel banget Dan setelah itu dia langsung pergi meninggalkan si Alfa dan juga temen-temennya di tempat tongkrongan itu Abis pikir banget gua Jahat banget Juna Dan karena memang kita pengen untuk tau cerita jelasnya seperti apa Si Animi pun langsung turun dari mobil dan ikuti sama kita Dan langsung nyamperin si Alfa Loh Honey Kok lu disini? Gak kak kak Lu gak usah-usah kaget Eh maksud apa nih? Gua udah denger semuanya tadi Gua pengen lu jelasin semuanya sekarang Semuanya pak sekarang Jelasin apa Hany? Yang tadi lu omongin Gua gak denger apa Oke 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 Gua bakal jelasin semuanya Oke semuanya sejelas Eh 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 Ini kamera Yaudah 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 kamera masuk dulu kamera Temen-temennya si Alfa pada heboh pada saat itu Karena emang melihat tim Katakampus itu juga banyak kamera Tapi kita mencoba untuk menenangkan dan kita bilang Kalau kita tidak mencari ribut disini Gak oke udah 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 Lu tenang dulu Lu tenang dulu Lu tenang dulu disini Lu jangan emosi sama dia Lu jangan emosi nanya sama dia Karena disini tuh dia punya kuncian dari cowoknya lu Oke oke yaudah lu jelasin semuanya sekarang Iya Sally itu pasirai Juna Dan gua selalu jadi lebih bermanfaat sama Juna untuk Sally Maksudnya Maksud lu disini berarti si Juna sama si Sally ini udah jadian Makanya dia marah banget pada saat lu nembak si Sally Iya betul Alfa lu kenapa kan ngasih tau gua gua pacarnya Juna Enggak bisa Udah lu jahat ya emang Setelah si Alfa ini menjelaskan seperti itu sama si Honey Maka disini kebongkar semua gengs Jadi selama ini si Juna ini tidak selalu barengan sama si Alfa Tapi dia memakai nama Alfa biar dia bisa jalan dengan cewek banget Yaudah ini sepertinya kalian berdua ini emang udah diasut dan juga udah dipermainkan sama Juna Dia pemakai nama lu untuk alasannya kesian ini Dan lu pun juga percaya selama ini dia ternyata menghabiskan waktu sama si Alfa Padahal sebenernya dia udah punya hubungan sama si Sally Dan kalau menurut gua disini ini lebih menguatkan lagi kalau tim kata kamu putus akan membantu lu untuk putus hubungan sama si Juna Kalau menurut gua kalau lu emang ada sahabat yang baik buat dia lu harus nenggur dia Dan mungkin sekarang itu caranya lu nenggur dia adalah dengan cara membantu kita untuk bikin momen putus hubungan dia sama Juna Dan akhirnya disitu si Alfa pun ngomong sama kita kalau dia siap membantu tim kata kamu putus untuk memutuskan hubungan si Hani sama Juna Gua boleh minta kontaknya lu di emang pasar Nanti biar kita bisa hubungin lu dan kita akan ngabarin lu kapan kita akan membutuhkan bantuan lu Oke sorry bahasok Siap kita gangguan dulu Ya brother sorry brother Oke sorry ya Thank you Maka disini kita pun langsung pembinta sama si Alfa dan juga teman-temannya Dan kita bilang sama Alfa kalau kita nantinya akan butuh banget bantuan dari Alfa Untuk kita membantu Hani untuk putus hubungan dengan si Juna Oke geng sehari ini kita sudah ada di sebuah studio musik Yang mana kita mendapatkan informasi dari si Alfa kalau Juna hari ini akan latihan band disitu sama pacar barunya Sally Semuanya udah kita preparein banget dan sebentar lagi ini si Juna sama si Sally nya bakal masuk di studio ini Dan setelah itu baru kita akan bikin momen surprise untuk si Juna Karena dia emang gak tau sama sekali kalau Oh Hani itu udah disini Iya itu dia Tartar Syed monitor Oke itu yang di depan gimana si Alfa sama si Hani nya stand by Oke yuk Syed kamera roll yang di dalam roll kamera langsung roll aja kamera Iya aku kan band aku butuh vokalis jadi aku mau tes suara kamu Oke sekarang nih Iya dong kapan lagi Yuk dia udah masuk ke dalam yuk yang ada di studio band yuk langsung hati-hati jangan sampai ketahuan kamera yang di dalam studio udah di roll kan Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku Ini suaranya cewek juga bukan sebagai suara seorang penyanyi suaranya aja pales banget Yuk si Alfa nya mana Alfa nya langsung masuk aja Fatar Alfa nya Fatar Melong Kepadaku Baik Ada apa? Apa? Lu ngapain disini? Dan kedatangan apa disana bikin si Juna nya kaget Apa lu ngapain? Masih lu ngapain sih? Sayang, gue mau nonton dia lagi, buat dia akan cinta gue sama lu. Hah, buat aku. Dia pasti masih kesel sama Alfa karena Alfa udah nembak Sally, ya? Oke, dia nyambutin kabel gitarnya si ini, si Alfa, si Juna. Kelihat terbar emosinya dia, gitu. Maksud lu apaan? Kenapa sih? Ini tuh ada apa sih sebenernya? Alfa ngomong nembak aku, maksudnya apa depan dia? Tapi kan dia sahabat kamu. Pakai otak lu! Berani-beraninya ya? Nerembak cewek gua depan gua, a***** lu ha? Pada saat Juna ngomong seperti itu sama Alfa, kita pun langsung menyuruh Hany yang sudah kita sembahikan di suatu tempat, dan Hany pun langsung ngomong pada saat itu. Jangan marah-marah, jangan marah. Jadi, kalo saya ada cewek kamu, terus aku siapa kamu tuh? Maksud siapa? Lu bener tuh. Kalo Sally adalah pacatnya lu, terus yang lagi ngomong ini siapa? Bagus lu ya. Ini siapa? Ini siapa nih? Lu siapa? Lu siapa? Ya kamu siapa, kamu siapa? Lu siapa? Aku ceweknya Juna. Lu siapa? Aku ceweknya Juna. Dua ceweknya Juna. Aku ceweknya Juna. Aku ceweknya Juna. Dua ceweknya Juna udah lima bulan. Stop! Biar aku celasin. Apa? Jelasin apa? Jadi siapa sih? Lu diam. Ini sama ini, alasan kamu gak pernah namunin aku gak pernah gabungin aku gara-gara cewek ini. Dia alasannya. Udah, udah, kalian jangan berantem. Kenapa? Jadi ini gara-gara, ha? Udah, udah. Lu diam. Lu diam. Lu udah ganggu hubungan orang. Lu gue gak tau. Disini barulah gue Carina keluar dari ruang persembunyian kita, dan kita pun langsung membantu anaknya. Aku gak tau kalau kamu ceweknya si Juna. Udah, udah, udah. Stop, stop, stop. Apalagi ini apa? Oke, iya, iya. Lu udah ketahuan semuanya, Sob. Lu udah ketahuan disini, kita udah nyintai lu. Kita cuma udah tau hubungan lu berdua. Kok ada kamera sih? Ini maksudnya apa? Kita dari tim kata-kata putus. Lu jelasin depan situ, depan kamera. Sengaja gue bawa tim kata-kata putus. Biar lu malu. Biar lu kapos. Diam dulu! Apa sih? Lu ngapain lagi emosi disini? Ini udah ada kamera disini. Kamera ini udah tau apa aja yang udah lu lakuin. Lu selama ini pake alasan lu jalan sama Alpha, tapi sebenernya lu punya hubungan sama si cewek ini. Gua ada alasannya. Apa alasannya? Apa alasannya? Ngomong depan semua orang kurang aja. Karena kamu calau cerewet sayang. Dan disitu si Aninya dengan rasa kesal dia selama ini dipendam kepada Juna. Dia langsung ngomong sama Juna. Gua denger cahaya sama lu. Lu malah nyanyain semua kepercayaan gua. Gua nunggu kabar lu. Lu dimana otak lu? Gak usah jelasin apa-apalagi. Aku pengen putus sama kamu. Tapi disini Juna nya bukan kesal, marah, atau sedih diputusin oleh si Hani. Dia langsung ngomong sama si Ani kalau... Apa lagi sih kamu ngomong apa lagi? Dia kan udah mutusin gua. Yaudah kamu juga. Kamu ngasih masing-masing aku kan? Aku tuh bedoh ya. Banget lu ya. Gua putusin lu mau sama cewek ini lagi. Gak kamu pikir aku mau sama kamu. Enggak. Kita putus. Kamu milik dia. Rasain. Rasain. Jumlah. 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 Banget musik itu. Dan barulah gua mencoba untuk menenangkan Hani dan juga Sena. Ini pertama gua memang minta maaf banget sama lu. Karena kita omong aja gak ngasih tau sama lu tentang rencana kita ini semua. Tapi ini kita bikin momen ini bukan untuk kita ngerjain Juna. Tapi untuk memberikan sedikit pelajaran sama Juna. Karena dia udah salah jalan di sini. Pokoknya di sini kita mau nyamatin kalian semuanya nih. Tapi disini ya Alfa ini tugas lu berat kedepannya Alfa gitu Karena Juna adalah sahabat lu, dari kecil lu emang sahabatan sama dia Oke itu dari seko gue Oke disini gue makasih banget sama Pak Pomo, sama Karinda Sekarang gue mau minta maaf juga sama Sumpah gue gak tau sama sekali kalau misalnya si Juna udah punya lo Gue minta maaf banget Dan buat Alfa gue mau nanya sama lo Tadi nih bak gue, itu beneran Lu gak sayang sama gue Aku gak sayang sama kamu Aku gak tenang ya kamu beritim sama Juna Jadi kamu disini terus Dan buat Ani, saran gue sama lo adalah Lo juga jangan terlalu gampang untuk emosi sama cowok Ini akhirnya kita sudah membongkar apa sebenarnya rahasianya Juna Yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang Dan ternyata disini Juna juga sudah memakai apa yang namanya persahabatan untuk perselikuan Dan itu emang gak baik banget ya kan Selama ini dia memakai nama sahabannya untuk dia bisa melakukan perselingkuhan di luar sana Tanpa diketahui oleh pasangannya Dan ini tidak rekomendasi banget gengs Dan untuk itu menurut gue Karinda dan juga tim kata kamu terus kasus ini selesai Gengs pesan gue dari episode kali ini adalah Setiap orang punya yang namanya sahabat sejati Tapi jangan sampai lu memakai nama sahabat sejati lu ini untuk merusak cinta yang suci Setia itu pilihan dan setia itu mahal Makanya kesetiaan itu hanya datang dari jiwa yang berkelas Gue Karina Nadila cabut Gue Komoriki cabut Bye Sampai jumpa di video selanjutnya